Halo Sea Lovers Blade of Destiny Kita ketemu lagi dengan channelnya Sinyanyi Mohon maaf teman-teman saya agak sedikit terlambat Makanya saya pengen melihat langsung Biar teman-teman tahu Permintaan maaf dari saya Dengan kesibukan yang ada tapi saya sempat Memberikan informasi yang gak salah penting Dari video-video sebelumnya Tetap menggunakan artisan Bagi kalian teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa tekan tombol subscribe Karena kalian akan mendapatkan Banyak sekali informasi yang jarang orang informasikan Salah satunya di video ini Kalian harus tonton sampai beres Karena apa? Penggunaan refine manual akurasi dan ASPD Ataupun A dari A5 sampai A14 Kalian akan melihat disini Saya mempraktekkan Di dalam penggunaan Refine manual A10 Untuk senjata craftman Yang memang terkenal dengan cat-catnya Dari ASPD Namun untuk teman-teman yang lain Yang menggunakan cat lain Ataupun ingin nerefine Itu tidak menutup kemungkinan Caranya pun sama Dan kalian harus tonton sampai beres Terima kasih sudah nonton Terima kasih juga untuk teman-teman yang support Dan dukungannya Untuk yang sering kasih saya equip Sangat berterima kasih sekali Karena kita akan banyak konten-konten ke depannya Untuk membahas barang pemberian dari kalian Terima kasih See you Check it out Oke bro sealovers Kita ketemu disini Untuk membahas Beberapa item Refine manual Yang akan kita tempatkan Kedalam Armor senjata Untuk warrior Di Promoteus ya Untuk level 77 Dan Ada beberapa senjata Yang saya pilih Dan saya perlihatkan Ke teman-teman Untuk kelas menengah ya Di level di atas 100 Nah Diabolus blackjack ini Akan kita tempat ke plus 7 Terus di refine ke A10 Nah ini kalian harus punya ya Senjata-senjata Yang saya liatin ini Dengan OPT yang lumayan Karena Bisa digunakan Sampai ke jab 2 ya Termasuk ini nih Galactic Craftman Ini setara senjatanya Senjatanya Dengan senjata level 165 Untuk jab 2 Jadi Kalau belum punya Ataupun belum mau ubah jab Galactic ini Kayaknya kalian harus punya Dia memiliki Pembawaan ISPD nya 20 Oke Nah ini Saya baru ingat Dikasih oleh Pak Aset Jabla ya Ini Makasih banyak bro Untuk pemberiannya Nanti kita akan Coba refine ya Kalau saya dapet G6 Ataupun G5 Untuk minion nya Nah kita Langsung aja Coba untuk Nempa ya Udah lama Saya gak ngeliatin Apa namanya Untuk penempaan Rubi dan Diamon Saya udah nyiapin 5 rubi dan 1 Diamon aja Semoga kita bisa langsung Tembus Dan Disini kita Ada stok cadangan Takutnya gagal 2 rubi Oke Langsung aja Langsung aja Tapsip Sudah lama gak numpah Kayaknya Agak-agak Grogu juga Kayak ini Plus 5 ya Eh plus Iya iya Plus 5 sekarang Oke Sip Masih bagus juga ya Ngi numpah Craftman Oke Taps Semoga langsung Tembus Sip Aduh Kan bener Urusan agak lag Ini lagian Saya nampahnya Gak ngeliat Hari ya Enggak ngeliat Waktu Kayaknya ini Malem deh Biasanya Kalau revain manual Di plus 6 Gagal Kayaknya ini Kondisinya Malem Waduh Kacau Grec Dua kali ya Sekali lagi Harus jadi Kayaknya Gak usah Geser-geser lagi Oke Tunggu bentar Ini kayaknya Udah gak lag So guys Ini lag Padahal Belum tentu ya Dari 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 Kecepatan yang tertentu Jadi dari Preset saya juga Oke Tuker ya Rebidu Nah Sukses bro Oke Langsung plus 7 ya Karena di Refain manual A10 itu Harus Plus 7 ya Itu Pokoknya di bawah Refain Angka sial 13 Itu Bisa di Plus 7 Oke Mantap Kita langsung aja Refain Di A10 Karena Maksimalnya itu Di level 130 Jadi Pas banget Kalau pakai Ini Senjata Diabolus itu Di level 130 Untuk Plus 7 Ini Skillnya Skillnya Skill bawaan Dari Kraven Itu Ini Diabolus Specek Di level 130 Pas Dan Refain Manual Aspul Juga Maksimalnya Itu Senjata Di level 130 Kita Butuh 5 Pink Diamond Jadi Kalian Siapin Aja 5 Biji Biar Pas Jadi Rate 100% Karena Dari Bawaannya Cuman 50% Jadi Kita Sulam 5 Kuah Diamond Pink Dan Hasilnya Jadi 100% Kalau Udah Yakin Dan Semua Bahannya Udah Lengkap Kita Langsung Tempa Aja Karena V Nya Juga Kabilang Murah Cuman 3 Juta Berbeda Dengan Refain G Oke Udah Masih In Kita Pengen Lihat Nambah Berapa ASPD Ini Asalnya Minus 5 Bawaan Senjatanya Oke Tara Diabolus Blade Jack A Dapet Kita Cek Dia Nambah Berapa Oke Attack Speed Jadi Plus 5 Bawaannya Itu Berarti Ada Penambahan Sekitar 10 Point 10 Point Aja Untuk A10 Nah Ditambah Ada OVT Tambahan 2 Point Untuk SPD Jadi Dia Ada SPD 7 Wah Bede Gede Dengan Senjata Level 200 Aja Bedanya 8 Point Bro Nah Ini Tag Speed 88 88 Kalau Pakai Senjata Ini Jadi 80 Senjata Artisan Level 200 Kalau Level 130 SBD Oke Kita Mau Bahas Untuk Akurasi Itu Kebetulan Saya Ada Cat Kecil Untuk Warrior Lagi Belajar Bikin Kita Akan Coba Promotif Biar 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 Bisa Solo Hunting Nih Maksud Saya Akurasi Saya Tambah In Oke Kita Ambil Dulu Team Dia Mau Kebang Kurang Butuh Nya Dua Dua Biji Nah Bro Untuk Refine Manual AC 7 Ataupun Penambahannya Untuk Akurasi Ya Ini Kebeneran Saya Udah Nempain Promotif Di Apa Namanya Di Level 77 Ya Tapi Sebelumnya Saya Pengen Ngingetin Lagi Buat Teman Yang Baru Bergabung Yang Kita Cara Apa Namanya Identify Ya Identify Hakki Nah Ini Dari Skill Jab Duanya Artisan Ini Tumbal Ini Tumbal Dan Ini Yang Kita Maksud Senjata Demol Ini Semoga Ada OPT Yang Bagus Cek Nah Ini Oke lah Lumayan Ya Walaupun Damagenya 5 Tapi Penuh Ada OPT Yang Lainnya SPD 2 Kurasi 4 Kritik Cukup Buat Demo Si Tinggal Nanti Kita Coba Plus Plus Ya Oke Sudah Ini Saya Akan Coba Bikin Akurasi Dari Promotius Kita Akan Perbandingkan Lihat Ada Penambahan Berapa Poin Untuk Penambahan Refine Manual Bentuk Scrollnya Juga Berbeda Bukan Kayak Refine G Ataupun Refine A Dia Bentuknya Kayak Gulungan Manual Biasa Kayak Gimana Ya Maksimalnya Level 91 Dia Jadi Kebenaran Saya Ada Senjata Yang 27 G 7 Untuk Warrior Maksudnya Sih Biar Solo Hunting Bisa Gak Cacat Akurasi Nah Ini Jangan Satu Ya Walaupun 99.8 Kalian Jangan Coba Berani Refine Ini Harus 100% Karena Kalau Gagal Kan Hilang Juga Barang Kecah Oke 100% Sudah Yakin Lanjut Berangkat Sip Sip Langsung Aja Kita Cek Promotif G Ace 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 18 Kita Cek Sekarang Akurasi Wow Lumayan Bro Akurasinya Nambah 20 Poin Jadi 38 Ya Minimalnya Kemomong Yang Beda 5 Level Ataupun Lebih Tinggi 5 Level Ya Bisa Lah Ini Gak Perlu Pakai Price Kadang Repot Sekarang Susah Kalau Di Daratan Glacis Padang Ngabur Apos Apatau Price Ini Result Kita Hasilnya Kita Dapat OPT Tadi Hasil Dari Haki Identify Kemudian Degulis A Dan Promotif G Akurasi Mantap Next episode Saya akan Coba Untuk Pemberian Dari Pak Aset Jabai Makasih Banyak Kemarin Streaming Agak Nge-lag pun Gak masalah Ya Terima kasih Untuk Teman-teman Yang baru Bergabung Dan Jangan lupa Tombol Subscribe Dan Support Untuk Channel Saya Biar Bisa Memberikan Konten Konten Yang Lebih Menarik Lagi Oke Thanks For Watching And Subscribe Long life For Gamers See you In the next Episode Or Other Geek Bye 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 Bye